Oh andai saja dia bisa mendengar suara-suara kita ini, pastinya kita tidak akan cepat menemui aja kita. Iya, iya. Sangat sulit rasanya jika memang benar Tuhan yang berkuasa tidak bisa mendengarkan suara-suara kita. Eh yang di sana, ayo cepat kalian maju sedikit. Yang mulia Tuhan yang berkuasa akan segera datang. Mereka dengan pasukannya pasti akan menginjak-injak kita dengan brutalnya. Iya, ayo cepat. Maju, maju. Sulaiman berjalan. Semut-semut dalam canda tawa bermain dengan garis takdir yang sehari-hari dinisbatkan. Aku mahluk kecil. Sulaiman, dia adalah pendengar abadi. Dalam garis tangan Tuhan. Dia adalah arah yang memiliki tujuan. Kekuasaan ditongkatnya. Kita menjadi abadi yang pengabdi yang beriman kepada Tuhan. Puji-puji Tuhan, mahluk tidak ada yang sempurna. Tapi ahlak dan tujuan hidup harus sempurna. Bila ini berjumpa dengan sang hari. Bagaimana bisa mendengar si semut yang kecil ini? Apa kita tidak bisa mengambil hikmah dari kedisiplinan? Yang dipertontonkan dari si kecil ini? Tersenyumlah baginda yang mulia, Sulaiman. Mendengarkan keluh semut yang kecil. Dan diam dalam bijak yang sempurna. Aku tahu, wahai para semut. Aku tidak akan menginjak. Dan mereka bukan manusia bodoh. Hanya saja mereka tidak tahu. Teruslah bertasbih kepada Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merekum iman yang kekal. Para semut pun menyambut dengan senyuman.